Ah, kebenaran tentang Titanic telah terungkap. Kebenaran tentang Titanic, pada tanggal 14 April 1912, jam 11.40 malam, RMS Titanic mengalami insiden tragis yang membuatnya karam 3 jam kemudian. Kesokan harinya pada jam 2 lebih 20, kapal terbesar di masanya itu tenggelam di dasar samudera Atlantik yang dingin dan berenggut lebih dari 1.500 jiwa atau 2 per 3 dari total penumpang dan awaknya. Musibah mengerikan yang menelan banyak korban ini disebabkan oleh gunung es atau senggaknya kita taunya begitu. Tapi para saintis telah menepis teori ini dengan temuan mereka. Di video ini, kamu akan tahu kebenaran Titanic setelah terkubur lebih dari 100 tahun. Panjang Titanic hampir 270 meter, lebar 28,04 meter dan tinggi 53,3 meter. Volume yang bisa digunakan sekitar 46.328 ton. Dengan ukuran yang begitu megah, Titanic dinilai sangat tangguh dan gak bisa hancur. Para penumpang bisa berkeliling sepuasnya di sepanjang lorong dan geladaknya. Para perwira kapal pun perlu waktu lebih dari 2 minggu untuk menghafal interior konstruksi raksasa ini. Titanic punya 4 cerobong asap raksasa yang masing-masing seberat 60 ton dan setinggi 24,8 meter di atas geladak. Cerobong ini dibuat sangat tinggi agar penumpang gak terkena 100 ton jelaga yang mengepul setiap hari. Sudut kemiringannya sekitar 30 derajat agar tampilannya semakin megah dan wah. Yang gak kalah menakjubkan tentu saja biaya pembuatannya yang mencapai 7,5 juta dolar pada saat itu. Pada kurs sekarang nilainya mendekati 2,38 triliun rupiah dan ternyata angka segitu masih lebih murah dari biaya produksi film Titanic pada tahun 1997 yang menelan biaya hampir 3 triliun rupiah. Galangan kapal Harlan and Wolf mengerahkan tenaga 3.000 orang untuk membuat kapal ini meskipun pekerjanya sangat banyak dan harus bekerja dari jam 6 pagi, 6 hari dalam seminggu. Kapal itu baru jadi setelah 26 bulan. Prosesnya sangat sulit dan berbahaya karena mereka perlu bikin konstruksi setinggi bangunan 20 lantai tanpa tali pengaman. Tapi mereka perlu uang untuk menghidupi keluarga. Para pekerja mendapat upah sekitar 38.000 rupiah tiap minggu. Upah segitu memang gak begitu wah, tapi saat itu nilainya terbilang kompetitif. Sayangnya proyek besar ini telah menelan 8 korban jiwa dan 246 korban cedera. Mekanisme Titanic memang rumit. Proses dan biaya pengerjaannya juga fantastis. Tapi kenapa kapal ini bisa tenggelam cuma karena semungkah gunung es? Sejumlah temuan membuktikan kalau penyebab awal bencana ini bukanlah es, tapi api. Jurnalis Senan Molani telah mempelajari perjalanan Titanic selama lebih dari 30 tahun. Dialah yang menemukan noda hitam sepanjang 9,14 meter di lambung kapal. Dia melihatnya setelah mengamati foto yang diambil sebelum keberangkatan Titanic. Jurnalis itu mendapat album foto yang sebelumnya gak diterbitkan. Di situ dia bisa melihat konstruksi Titanic serta persiapan pelayaran pertama sekaligus terakhirnya itu. Api ini pasti telah muncul selama 3 minggu pada suhu yang sangat tinggi sebelum akhirnya terdeteksi. Para ahli metalurgi meyakini kondisi ini bisa sangat melemahkan logam, mengurangi kekuatannya sampai 75 persen. Karena itulah gunung es bisa gampang merobek bagian sampingnya. Kalau bukan karena kebakaran itu, ceritanya akan lain lagi. Tapi gunung es itu telah menabrak bagian logam yang telah terbakar. Sehingga bisa menjadi mata rantai dalam berhipotesis soal tragedi Titanic. Pihak manajemen proyek tahu soal api tersebut. Dan Titanic seharusnya gak diberangkatkan dalam pelayaran fatal itu. Tapi para pemilik kapal tentu akan bangkrut. Tapi saat itu para penambang sedang melakukan aksi mogok. Jadi suplai batu bara untuk Titanic lebih terbatas. Sementara tiket mereka telah terjual habis. Dan kapal lain sudah dibatalkan. Karena banyak orang pengen nyoba berlayar di atas kapal terbesar sepanjang sejarah. Makanya para pemilik Titanic memborong semua batu bara yang bisa mereka temukan. Bahkan batu bara dari kapal lain. Pembatalan perjalanan itu menjadi sangat sulit dilakukan. Jadi untuk menutupi fakta ini, kapal dibelokkan sedemikian rupa hingga bekas api itu membelakangi dermaga. Sehingga penumpang gak bisa melihatnya. Titanic pun angkat saw. Interior Titanic didesain seperti Hotel Ritz di London. Tangga besar menuruni tujuh dari sepuluh geladak. Bagian dalamnya berhias lukisan, kerubim perunggu, dan panel dari kayu ek. Fasilitas untuk penumpang kelas satu mencakup kolam renang berair hangat. Pemandian turki, gym, lapangan squash, dan salon kecantikan. Para wanita juga bisa memesan penata gaya untuk membantu mereka berhias sebelum menghadiri makan malam. Di atas kapal juga ada koran di Atlantic Daily Bulletin. Bahkan ada tempat khusus untuk naruh anjing penumpang kelas satu. Hewan peliharaan itu diberi makan, diajak jalan-jalan, dan juga dilatih selama pelayaran. Pakanan kelas satu mereka terdiri dari 13 hidangan plus anggur khasnya. Pakan malamnya saja berlangsung selama 5 jam. Di situ juga ada 1.500 botol anggur, 20.000 botol bir, dan 8.000 cerutu. Tapi, gak ada teropong. Kenapa hal ini perlu disebutin? Karena teropong bisa saja menyelamatkan Titanic. Ketidaksengajaan ini juga menjadi mata rantai dalam peristiwa nahas tersebut. Di masa itu, belum ada sistem sonar. Jadi, untuk mendeteksi bahaya, petugas khusus harus selalu mengawasi ke depan kapal dengan teropong. Tapi, teropong di atas Titanic telah terkunci di dalam kompartemen khusus. Satu-satunya orang yang memegang kunci loker itu adalah perwira kedua, David Blair. Dan dia diganti dengan orang lain cuma beberapa menit sebelum pelayaran. Dia sangat terburu-buru meninggalkan kapal, sampai lupa nyerahin kunci itu kepada petugas pengganti. Kelalean fatal ini baru diketahui tiga hari kemudian, saat kapal sudah ada di tengah laut. Kalau saja kerupunya teropong, mereka bisa melihat gunung es jauh lebih awal dan mereka bisa punya cukup waktu untuk menghindari tabrakan. Tabrakan ini juga mungkin bisa dihindari kalau saja kecepatannya gak melampaui batas. Mereka terlambat dari jadwal yang ditentukan, jadi hal ini gak bisa diterima. Reputasi Titanic bisa rusak, karena itulah kapal harus bergerak ekstra cepat. Kelalaian lainnya terkait soal sekoci. Untuk mengangkut semua penumpang di atas kapal, Titanic perlu sekitar 60 sekoci. Dan kepala desainer Alexander Carlye berencana membuat 48 sekoci, tapi akhirnya jumlahnya dikurangi menjadi 20 sekoci aja. Hal ini dilakukan cuma demi alasan estetika, karena geladak akan kelihatan penuh dengan 48 sekoci. Lalu 20 sekoci itu cuma bisa menampung sekitar sepertiga penumpang. Dan anehnya, jumlah sekoci yang sangat minim itu dianggap sah-sah aja. Menurut peraturan saat itu, jumlah sekoci gak ditentukan berdasarkan jumlah penumpang, tapi tonase kapal. Selain itu, pada saat konstruksi Titanic, latihan sekoci sudah jadi praktek standar di kapal laut. Dengan begini, kru bisa nyiapin penumpang kalau ada kondisi darurat. Tapi latihan seperti ini gak pernah ada di Titanic. Kapten Edward John Smith membatalkan latihan yang sudah dijadwalkan di pagi hari Titanic tenggelam. Gak ada yang tahu alasan pastinya, apalagi sejumlah kapal lain telah memperingatkan adanya es di perairan sekitar. Mungkin karena alasan ini juga, kru perlu waktu lebih dari sejam untuk meluncurkan sekoci, padahal standarnya cuma 10 menit. Sebagian orang juga menuding Kapten Smith telah ngebiarin kelompok sekoci pertama dalam keadaan setengah kosong. Perahu pertama yang berkursi 65 cuma terisi 27 penumpang. Tapi kenapa gak disip penuh aja ya? Nah, awalnya penumpang enggan meninggalkan kapal dan gak tahu bahaya fatal yang mengintai mereka. Pada tahun 2012, para peneliti mengungkap Kapten Smith gak lolos dalam ujian navigasi pertamanya. Tapi kemudian dia lulus, meski gak ada yang tahu juga sih. Mungkin fakta ini juga punya andil dalam bencana itu kan? Saat Titanic mulai karam, kru juga mengirimkan sinyal darurat. Tapi kapal Kalifornian yang berlayar di dekatnya mengabaikan sinyal itu. Sang Kapten kemudian diberhentikan dari pekerjaannya setelah fakta ini mengemuka. Tapi peneliti modern berhasil membuktikan kalau dia gak bersalah. Meskipun semuanya sudah terlambat, tapi gak apa-apa. Kemungkinan sinyal darurat itu gak bisa terdeteksi karena pengaruh fenomena pembiasan cahaya. Saat lapisan udara dingin berada di bawah udara hangat, akan terbentuk inversi termal. Fenomena ini bisa menyebabkan pembiasan cahaya yang gak normal dan akan menimbulkan fata morgana. Beberapa kapal lain juga telah merekam fata morgana seperti ini di kawasan tersebut. Ahli sejarah tim Maltin juga yakin kalau pembiasan cahaya pada malam itu bisa jadi biang keroknya. Akibatnya petugas pengawas gak melihat gunung es di dekatnya. Kelalaian keji, rentetan kebetulan tragis, api, es maupun penyebab lainnya telah merenggut nyawa ratusan orang. Dan para ilmuwan masih nyari tahu sampai sekarang. Terima kasih telah menonton!